TANAH LONGSOR Tidak yang tengah beristirahat di dalam rumah dikejutkan dengan bunyi tanah bergemuruh dan patahan kayu penopang rumah yang sangat nyaring. Sontak, penghuni rumah berlarian keluar untuk berlindung untuk menyelamatkan diri. Lurah Langkai Sriwanti mengatakan ada tiga buah rumah yang hancur karena ambruk dan satu rusak berat. Akibat kejadian itu sebanyak tujuh kepala keluarga dan 30 jiwa yang menjadi korban. Untuk sementara mereka mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan, yaitu Pohsiandu. Meski sebagian ada yang masih bertahan di rumah untuk mengumpulkan barang-barang berharga miliknya. Menurut Sriwanti, kawasan itu memang rawan terjadi tanah longsor karena berada di tepian sungai Kahayan yang senantiasa tergenang air dan juga berlumpur. Pihak Kelurahan, Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Palangkeraya, sudah menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus. Sembako serta membuka dapur umum untuk para pengungsi di penampungan.